oke teman-teman ada batang pohon disana sedang berbuah entah batang pohon apa itu tapi sepertinya buahnya bulat-bulat dan berkelantungan disana nanti coba kita bidik teman-teman dari sini cara sekitar 50 meter mungkin ada ya mungkin ini nanti perkenaan sekitar turun satu dot nah buah-buah ini nanti yang akan kita bidik atau yang ini ya oke kita lanjut teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video kali ini saya akan mencoba untuk menguji lagi akurasi mimislak lokal kalengan ya tapi sebelumnya saya berdoa kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung ataupun mengikuti channel ini dan dan tentunya selalu saya doakan semoga yang mendukung ataupun mengikuti ataupun berpartisipasi dalam channel ini tentunya selalu saya doakan semoga dimudahkan rezekinya kemudian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala sesuatunya oke bagi yang mencari ibadah bubasa semoga selalu diberi keberkaan ya di bulan suci yang penuh nah ini oke teman-teman di sore kali ini saya akan mencoba untuk mengatas akurasi dengan memakai mimis slak lokal kalengan teman-teman ya ini sedikit berbeda dari yang kemarin kalau kemarin itu gak pakai kaleng slaknya itu plastik gilaan ya sekarang kemasannya plastik kalau sekarang ini yang saya akan coba ini memakai kaleng dan ini dia apa namanya ini ya MR slak 12 grand teman-teman ini masih tersegel ya masih baru ya nanti kita lihat mimisnya seperti apa dan tentunya masih bersama unit andalan saya teman-teman itu dia di belakang AX8 oh iya bagi teman-teman yang bertanya kemarin pakai laras apa pakai alur berapa dan panjang berapa dan laras saya itu laras lokal teman-teman ya dan memakai alur 12 kemudian panjang laras itu sekitar 50 25 cm dan tidak memakai laras khusus slak ya saya memakai laras biasa aja seperti yang saya jelaskan di video kemarin oke kita buka teman-teman mimisnya oke seperti ini teman-teman mimis slak lokalnya kalengan ya ini tertera dikemasan 250 bcs ya kalau menurut saya cukup rapi juga teman-teman ya kelihatan ya coba kita dekatkan nah seperti ini teman-teman tuh ada roknya saya agak masuk ke dalam ya kalau yang kemarin itu yang kemasan plastik itu ya tidak memakai rok sangat dangkal sekali kalau ini berbeda teman-teman kita gak tahu ini cocok apa enggak di laras saya tapi saya sudah memakai metode yang seperti yang saya jelaskan di video kemarin ya mudah-mudahan bisa-bisa cocok juga pakai mimis ini oke langsung kita coba ya akurasinya seperti apa ikuti terus mantap kita coba perkenaan di setengah android kebawah ini ya pas titik ini ya ini titik cross yang kita jadikan acuan tadi ini bawahnya ini tapi anginnya tidak begitu apa ya kita coba ganti disini teman-teman ya oke itu ya coba lagi pas di setengah dot oke grupnya seperti itu teman-teman berarti ini lebih dari 30 meter sekitar 40 meter karena biasanya 30 meter itu kalau setelan sinapan saya ini pasti cross teman-teman oke masuk ya tadi ada yang grupnya satu ya coba lagi oke masuk lagi gila teman-teman bagus ini kayaknya mimisnya teman-teman maju coba ini MR slug ini terbaru ini teman-teman saya baru coba ini ternyata bagus juga apanya akurasinya tapi jangan teman-teman pakai metode yang saya jelaskan di video sebelumnya ya kalau memakai mimis slug itu dan larasnya tidak khusus untuk slug coba lagi oke turun ke bawah sikit ya ini angin di sekisaran 2000 PSG teman-teman tadi gak sempat ngumpah oke beberapa kali tembakan tadi masuk lubang satu lubang teman-teman hanya saja ditembakan kedua tadi agak melenceng ke kanan sedikit mungkin mimisnya sedikit ada yang rusak atau gimana sekarang kita coba di batangnya ya batang ini ya terlihat seperti apa oke kita sekarang kita coba di batang pokoknya kita lihat impactnya teman-teman mungkin disini ya di putih disana itu ya perkenaan setengah dot ke kiri sedikit ya mengerikan kalau setelah ini mintanya teman-teman daya hancurnya itu luar biasa tuh masuk ya lepas satu lubang ya oke 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 kita coba lagi teman-teman oke masuk ya tiga kali tembakan masuk terus ya coba lagi oke masih konsisten masuk juga teman-teman mantap ini teman-teman majib coba kayaknya ini mimisnya selak MR selak ini oke kita nanti coba yang sedikit akan jauh ya oke teman-teman ada batang pohon disana sedang berbuah entah batang pohon apa itu tapi seperti nyambuhnya bulat-bulat dan bergelantungan disana nanti coba kita bidik teman-teman dari sini jarak sekitar 50 meter mungkin ada ya ini nanti perkenaan sekitar turun satu dot nah buah-buah ini nanti yang akan kita bidik atau yang ini ya oke kita lanjut teman-teman kita mulai mungkin ini jaraknya sekitar 50 meter kita coba ya kita coba ya oke kena ya enak teman-teman tapi gak jadul ya coba lagi oh kanak angin kita tunggu sebentar ya oh anginnya kenceng teman-teman kita bentih sebentar ya untuk menunggu anginnya agak reda nanti kita coba lagi oke ya kita coba lagi ya sudah sedikit agak tenang oke tecak teman-teman mantap kita cari yang lain ya yang lebih kecil mungkin itu disana oke kena juga teman-teman memang teman-teman wajib coba kayaknya mimis ini mantap kita yang lain lagi yang agak bawah sana teman lebih kecil lagi dari yang tadi yang dua tadi ya kita coba lagi kena juga ya ini sudah turun satu date kurang sedikit teman-teman ya karena mungkin sekitar 50 meter oke tapi cukup ya menurut temat saya ini sangat bagus mimisnya silahkan teman-teman sendiri yang mencoba kalau buat saya ini sangat mantap lah untuk hunting dan nimpaknya juga bagus mimisnya juga rapi MR slug mantap terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya moga-moga selalu diberi rezeki yang sangat melimpah dan apa namanya dimudahkan segala satunya oke selamat menjalankan ibadah puasa semoga selalu diberi keberkahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati